Intro Oh iya dong banyak banget asapnya Ya halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan Dan hari ini kita akan membuat video yang gak seperti biasanya Kalau biasanya kita ya trip report Atau apa namanya, nge-review bis Hari ini kita akan nge-review atau melihat Satu kendaraan yang sebenarnya lagi Trendnya itu lagi luar biasa banget ya Aku sejak pindah ke Malang Itu jadi sering banget ngeliat mobil-mobil dengan modifan seperti ini Iya, karena deket banget sama Surabaya Surabaya itu apa bisa dibilang Kiblatnya dari modifan mobil yang akan kita review Jadi kita langsung ngeliat aja Ini dia Innova dengan modifan cumi-cumi Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama owner dari mobilnya Ini dia Mas Raka Halo Mas Ini gak apa-apa ya, kita ngobrol-ngobrol mobilnya ya Jadi aku beberapa bulan terakhir kan sering banget ngeliat Innova Fortuner cumi-cumi Mas Jadi mumpung ada orang yang aku kenal di Malang yang punya modifan seperti ini Kita mau cari tahu dan siapa tahu keracunan juga ya Mas Iya betul Lebih senang keracunan ya Biar ada temannya ya Oke Mas, ini mobil Innova, Novaventura Sorry 2018 2018 Terus ini yang udah dimodif apa aja Mas, coba kasih tahu aku Lumayan dari sektor kaki-kaki Itu udah pake shop YSS DTG Plus ya YSS DTG Plus ya YSS DTG Plus Motor velg Aku pake yang model CE28 CE28 Terus pengeremannya juga udah diupgradein ya Pengeremannya udah upgrade pake Brembo 4 pot Oh 4 pot 4 pot Oh biar ngeremnya lebih enak ya Ya lebih pakem ya Berarti suka ngebut-ngebutan Sama, aku juga gitu Aku tuh motor mobil harus double-disk semua Karena emang suka gak ngebut sih Tapi kenceng dan ngeremnya kan biar pede kan Dia harus double-disk dan minimal diupgrade lah Oke, apalagi Mas, di bagian luarnya Ini depan kayaknya lampu udah gak stand-up nih Oh iya, lampu udah pake Pro 7 ya Disini kita pake yang auto-libeamnya Kita pake seri RBX, 7RBX Yang all season, dia ada kuningnya Oh biar 3 mode gitu ya Putih, kuning Jadi dia ada kayak kombinasi antara putih dan kuning Oh, kalau yang di mobilku kan Civic itu ada 3 mode Jadi putih, kuning, campur putih-kuning Kalau ini? Ini putih-kuning dia jadi satu Oh langsung jadi satu Jadi bisa tembus kabutnya Oh Untuk poklemnya sendiri, aku pake Pro 7 735 Pro 7 juga Ini cumi-cumi emang identik sama Pro 7 ya Aku setiap lihat Di tiktok tuh, cumi-cumi pasti Pro 7 ya Terus, apa namanya? Ini lampu tembak? Mini Pro 7 Aku pake Pro 7, MPN88 Pro 7 juga Ini ada berapa Mas? Satu, dua, tiga, empat Lapan? Total 4 set 4 set? Oh, satu ini dua piece ya? Iya, satu ini dua piece Oh, ini kalau lagi ngedim, lumayan nih Lumayan, setemu juga Bisa ngeliat masa depan juga Tapi lampu-lampu begini tuh dibutuhkan kalau kita di Toll Trash Jawa Terutama kalau ada yang landhogger Landhogger tuh yang di kanan tapi pelan gitu Enak nih Nembaknya pake gini ya Mas ya? Iya Enak banget nih Enak banget nih Buat nembak orang Tapi lampu ininya masih standar Standar, kalau untuk lobbying kita standar Lampu ininya lobbyingnya standar Karena Venturer tuh kan udah auto ya? Auto Oh, biar dia nggak berat mungkin Biar nggak error aja sih Biar nggak error? Karena aku tipikal orang yang males modifikasi kelistrikan ya Jadi aku nggak mau nambahin anti-error-anti-error Oh gitu Jadinya yang ini tetap standar Karena kalau auto dia nyala, ya nyala low beamnya doang kan? Iya, bener Oh gitu Jadi di modifnya dia yang di high beamnya Seperti itu Terus, apa lagi Mas? Di bagian luar? Tuh, bagian luar sih lebih ke bagian belakang sih ya? Oh, belakang Tapi nanti aja kita lihat mesinnya dulu deh Kumpung masih di depan Oh iya, mesinnya dibuka dulu Jadi, gimana ya? Aku tuh sebenernya suka sama diesel Cuma kayaknya belum ngerti aja ngerawat diesel tuh seperti apa Jadi kita belajar dulu Oke, mesinnya gimana nih Mas? Mesinnya seterhana Mas Seterhana Ini bahasanya UMKM UMKM lah Weeees, luar biasa Ini yang udah diganti apa aja Mas? Yang diganti dari sektor yang kelihatan sih turbo ya Turbo? Turbo udah ganti RHF4 Ini turbo? Iya FHF4 Itu berapa ininya? Tekanan ya? Biasanya Uptownya sampai 3 baran lah Oh, 3 bar? Oh, itu nggak kegagian buat Innova Enggak sih Jadi tergantung 4 pendukung aja Kalau dia kuat, dia pasti kanan Hmm, tapi normalnya itu kan 1,8 itu yang kepake biasanya Iya, aku biasa Kalau harian ya Biasa aku pake daily 1,8 1,8 kan? Ini tapi sampai 3 Bisa sampai 3 Bisa sampai 3 baran Terus apalagi, ini filter ya? Filter udara, open filter Terus mungkin dari sisi pipa-pipa udah pake stainless dari Transpeed juga nih Hmm Untuk intercooler udah ganti Pake HTF juga Tambahan HTF Supaya nggak slip Oh, ini Matic ya? Iya, Matic Terus apalagi? Untuk spare part bagian dalam mungkin udah pake stroker Udah pake nozzle Itu ngebangunnya dimana mas? Untuk modif-modifnya? Untuk... Di Malang ada? Ada Oh ada di Malang ya? Semua ini aku bangun di Malang Oh di Malang Karena kiblatnya ini kan di Surabaya ya Banyak banget ya bengkel-bengkel di Surabaya yang ngebangun diesel ya Iya Kalau aku tau, karena aku di Jakarta ya dulu ya Tahunya apa? Aleken itu tau nggak sih? Aleken, basic part tau ya Iya dulu aku nge-remap Civic disitu Itu aku mobil bensin sendirian Sisanya tuh diesel semua Jadi kayak salah bengkel nggak sih gue nih? Disitu dialekan itu Dan disitu nge-remap itu 3,7 Ini udah di remap? Udah 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 di remap? Oh di Malang juga remapnya? Iya, di airspeed Di airspeed Pendukung injektor ya paling aku ganti stroker Stoker, M-SF stroker Type-P, pake Type-P Oh gitu Sama nozzle pake Denso 1 DD Oh 1 DD Kan ngejar durability juga sih Lebih tahan ya Lebih awet ya Oke 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 Udah itu mas yang dimodif di mesinnya Next apa lagi nih kira-kira yang mau di upgrade dari mesinnya? Paling cuma penak-perenit aja sih mas Karena cover-cover gini Pipa-pipa, selang-selang gini Koso-selang gini Masih nyantai dulu lah Enak pemodifan gitu? Pelan-pelan Pelan-pelan Apa dulu? Apa dulu? Gitu kan Nunggu rusak dulu karugan? Nunggu, jangan nunggu rusak dulu Oke, tapi selama pake dengan spec ini gak pernah ada masalah? Gak pernah sih untuk masalah alhamdulillah Selama ini gak ada masalah Oh gak ada masalah ya Tapi apa namanya pernah kayak ngerasa gimana gitu sama mesinnya? Enggak ya? Enggak Jadi ini aman lah spec seperti ini Aman Lama gak di boost par tinggi ya aman-aman aja Gak apa-apa jubol ya? Gak apa-apa Bukan gak bakas Kayak lebih minimalizer aja Terus ini udah dimodif sedemikian rupa Horse-power nya nambah jadi berapa? Nambah Jadi on wheel nya 234 234 Bawaannya berapa sih? 142 Oh 144 Jadi naiknya udah lumayan ya? Lumayan sih Itu tuning pertama Ini terakhir kemarin baru tuning lagi Dapat 248 248 248 Luar biasa Oke Mesinnya udah Ini diganti berarti mas ya? Iya ini tambahan Oh tambahan Biar gak capek aja sih Biar renteng Biar renteng Oke Terus ini apa nih merah-merah ini? Ini cuma pernak-pernik aja mas Ini cover radiator Oh cover radiator Dari Proline Hmm Jadi enak ngeliat ya Ada merah itu racing Iya Senada sama remnya Oh Kan gak keliatan Iya Biar senada aja Remnya gak keliatan Oke 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 Sekarang kita ke belakang yuk Ini tutup dulu berarti mas Tutupnya enak ya Savico tuh tutupnya harus dibanting gitu loh Kenapa ya? Harus ganti mobil kan? Iya ganti mobil sih bisa sih Oke Belakangnya ini Apa aja mas? Lampu? Kalau untuk lampu aku udah ganti Pake aftermarket ya Model Lexus V2 Dia nyalanya sequential Oh Terus Kalau Innova itu kan ada banyak banget ya Apa? Modifannya kayak ada yang 777 gitu Oh ya Itu tergantung Tipe ini sih Tipe stoplightnya sih Hmm Di aftermarket ini banyak pilihan Banyak ya kalau Innova ya Ya pake modif Innova tuh ya Pilihannya banyak Terus Kenalpot ganti mas? Oh kenalpot aku udah pake full system Dari airspeed Airspeed juga Ya airspeed juga full system Ya tailpipe nya pake ukuran 3,5 inch Oh cumi-cumi tuh khasnya dia luar asap hitam gitu Itu dari mana sih asalnya asap hitam itu? Sebenarnya itu dari mappingan ya Itu tergantung dari mappingan Ibarat kayak mobil bensin aja Tapi kalau mappingannya boros Mesti ada keluar cisa pembakaran Yang gak kebakar Sama halnya gak bisa Oh sama Bisa juga kayak gitu ya Jadi yang asap hitam itu Gara-gara Dari mappingannya itu Iya betul Oke Terus ini kok ada Itu mas Apaan itu yang sebelahnya kenalpot tuh? Yang sebelahnya kenalpot itu Yang keluar asap putih-putih dikit itu? Itu selang Wap hawa Wap hawa panas Wap hawa Wap hawa panas mesin Wap hawa Wap hawa panas mesin Asap Oh asap Ya ibarat air aja Tapi itu tambahan kan? Itu tambahan Saya tarik ke belakang Awalnya Nyambungnya ke intek Intek turbo Oh intek turbo Terus dibikin sendiri Keluar dari sini? Iya Biar lebih adem Atau biar gimana mas? Biar lebih gak mengotori intek udara sama intercooler aja sih Oh gitu? Iya karena itu mengotori Oh akhirnya dibikin jalur sendiri Biar dia keluarnya dari sini Iya bener Sebenernya lebih ramah Gak dicabut sih Cuma Kalau bersihin Kalau gak dicabut Bersihnya Susah juga Oke Terus apa lagi mas? Bagian belakang nih Sampai emblemnya juga di black room juga ya Black room semua Ini replacement semua Dan turernya di black room juga Kita sudah lihat bagian luarnya Bagian dalamnya boleh lihat mas? Boleh Ayo kita masuk bagian dalam yuk Oke Sekarang kita masuk Ya Nah Dalamnya apa aja mas? Yang sudah diganti ini? Kalau untuk bagian dalam sih gak ada ya Paling cuma penambahan Gaget-gaget itu ya Gaget-gaget itu ya Kayak ini gajet Luffy buat Apa Ngontrol Melihat Suhu tekanan Kayak gitu Ngilihat PSI gitu-gitu ya Di situ ya Terus itu yang di setir apa mas? Ini boost controller Profect Boost controller Boost controller Jadi led bar nya dari situ Ya Sekalian jadi boost meter juga sih Hmm Gitu Tapi Yang dibutuhkan tuh dua itu sebenernya ya Kalau abis Mapping itu Dua itu emang dibutuhkan ya Ya dibutuhkan sih Apalagi kalau udah ganti turbo Kita butuh banget boost controller sih Buat ngelihat ya Boost nya berapa ya Dan buat ngebatesin Batasan turbo Apa Turbonya kita juga Supaya gak over boost Kalau over boost dia pasti jebol turbo nya Hmm Jebol turbo nya ya Jadi kita batasin dari sini Kita pakai Grady Profect Sekalian kita jadikan boost meter juga Karena di sini dia udah Ada display boost meter Hmm Nah kemudian di sini saya pakai Luffy juga Ini buat water temp Sama Suhu udara intake Dan lain-lain lah Info info Oh di situ lengkap ya Lengkap lumayan Untuk clear coat Apa namanya check engine juga bisa sih Hmm Luar biasa Oke Udah liat dalamnya Udah liat luarnya Kita coba jalan Boleh gak mas? Boleh 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 ya Kita start aja Oke temen-temen Sekarang kita mencoba Rasanya jalan Pakai mobil ini Toyota Innova Ventura Dan Ini kita udah jalan dari Mana tadi Dari kota sampai ke tol ya Ini berasa emang kaki-kakinya tuh udah agak Keras ya mas ya Iya Udah agak keras ya Karena udah diganti Bannya juga ini Karakter bannya emang keras juga ya Iya Bannya pake apa nih? Potenza ya Bridge on Potenza Potenza Jadi emang agak keras Tapi Kedap sih bannya Gak ada suara putaran bannya Gak kayak Civic tuh putaran bannya Parah banget Si apa SX2 Suaranya kacau Dan ini kita mencoba jalan di Tolo Tarikannya enteng ya Enteng? Enteng ya Merak banget Instant gitu Mau-mau lari berapa tuh kayak Gak pake effort gitu loh Langsung dapet speed Oh biasa Ya ini sekarang aku mencoba Gak apa-apa nih mas ya Kalau apa aman Aman ya Kasih tau kalau ini ya Kalau Kalau Udah cukup gitu loh Aman kok Biasanya kalau Mau Apa Mau narik gitu pakenya S ya Iya biasanya S Oh biasanya Tapi aku D aja cukup kali ya Aku cuma mau ngerasain Gimana tendangannya aja sih Gak pengen langsung buncek gitu Yakin? Iya gak usah lah Ntar aja kalau udah punya Cobi-cobi sendiri Ditunggu loh Gak ditunggu lah Tapi mas Kalau misalnya mau punya nih Misalnya kayak aku kan awam Kalau mau punya itu Bagusnya punya yang Venturer Atau yang 2 GD Atau yang KD Kalau aku lebih prefer KD sih mas KD ya? Iya Kalau buat pemula ya? Iya Kenapa? Lebih bisa dimodif sih Lebih banyak pilihan modifnya Kalau KD Oh Udah banyak part-part yang Dirilis juga di pasangan Oh Kalau yang GD? GD itu masih belum sebebas KD Oh Kayak dari pilihan nozzle nya Itu belum sebanyak KD Oh Wih Asli udah Udah mau 100 dong Aku ke gas nya cuma Secuil gitu doang loh Iya Enak banget ya Jadi bener-bener effortless banget Enak buat jalan jauh sih Kalau Iya jadi kita ngeluarin tenaganya kecil Tapi speed nya udah dapet yang kita inginkan gitu loh Iya Iya Enak banget Wah Berarti dia baru keluar tuh di 2000an ke atas ya? Iya Baru boost nya masuk ya? Iya Karena kan ini Nozzle apa ini turbo besar mas ya Jadi rada nge-lag juga dia Oh rada nge-lag Jadi baru masuknya di RPM segituan Iya RPM sekitar 1600-1700 Oh Iya pas udah masuk RPM itu Tenaganya langsung Gitu Kayak ada tenaga tambahan gitu loh Iya langsung narik Iya langsung nariknya berasa banget Ini juga sebenernya udah spooling juga nih Oh Di RPM 1800 tuh Udah spooling Oh iya Tidak Tidak enak Tidak enak sih Tidak enak mas Pantasan orang-orang padanya suka Bikin cumi-cumi begini ya Iya Lumayan banyak sih sekarang Nyaman juga buat harian Ini yang nyaman buat harian Cuman kalau Menurutku Untuk dari skipannya Masih lebih enak Misalnya lid Iya lah Jelas lah Potension ini termasuk keras mas Termasuk keras? Keras Iya sih Berasa sih Tapi untuk handling nya Oke lah ya Maksudnya jalan basah tuh Enggak ini ya Iya masih Masih ada grip nya lah ya Potension Tering lebih enak sih Tering lebih enak sih Tering lebih enak Coba lagi Wah Ini masih eco mode ini Iya masih eco mode Masih eco mode Kalau power mode Lebih ini lagi sih Lebih sensitif lagi Nyenengin banget ya Nyenengin banget ya Nyenengin lah Yang gak seneng tuh jajatnya Hahaha Yang namanya kan modif Pasti Pasti Udah aftermarket masih Ada aja yang gak ini Ada aja yang gak Ini apa yang udah mau diganti Turbonya 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 mau ganti Kenapa tuh Ya ada trouble-trouble dikit lah Ada trouble-trouble dikit Cuma aman Masih bisa buat hal yang Oh gitu Coba ya Mana mas Power mode nya mas Ini Oh ini ya Ini langsung aja apa Eco mode nya matikan dulu Langsung aja Oh langsung power mode ya Gini nih Ini langsung aja nih S5 gini Coba ya Katanya kalau Power mode Di bejek langsung keluar asapnya Coba nih Oh iya dong banyak banget asapnya Oh iya dong banyak banget asapnya Jila cepet banget ke 100 Beda gak? Iya Oh gokil Cuma injek bentar udah 100 dong Wah kacau 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 Kok enak ya? Nah ini Jual Civic Enggak lagi Civic gak bakal dijual itu Makanya plat nomor nya nama aku Biar gak dijual Nambah nama koleksi Kalau platnya gak nama aku dari kemarin udah tak jual itu Karena udah terlanjur ya Udah terlanjur Terlanjur sayang Wah gokil Tambah peliharaan aja Lebih yang paling murah apa sih mobil diesel? KD ya? KD Selain KD apa sih yang bisa diginiin? KD doang sih Paling oke ya? Paling oke sih KD Dan lebih reliable gak sih kalau KD itu? Iya lebih reliable Oh Wah enaknya Kerasa bedanya kan? Kerasa Kerasa Ini dinjeknya lebih sedikit tapi powernya lebih banyak keluarnya Cuma lebih boros ya pasti ya? Iya kalau Dari Malang Jakarta Power Motors ya Mogoknya di Semarang balik Mogoknya di Semarang Gak capek kayaknya Sudah kayak kering aja mas Oh Langsung kalau Iya Oh iya langsung dinjek tuh kayak Tenaganya lebih sedikit keluarnya Iya Kalau tadi power kan dinjek sedikit langsung Wah Langsung kuas Iya langsung kayak udah banyak ngisi nya gitu loh tenaganya Wah Luar biasa luar biasa Luar biasa Jadi Innova cumi-cumi seperti ini yang seperti biasa kita lihat di jalanan nih sekarang udah mulai rame banget Gak cuma di Surabaya tapi sampai ke Jakarta juga udah rame banget Innova dengan modifikasi cumi-cumi seperti ini dan Memang kenapa akhirnya aku tahu banyak sekali orang yang modifikasi seperti ini karena jujur aja enak Jadi selain Innova basically sudah menjadi mobil yang nyaman mobil keluarga yang nyaman gitu ya ditambah lagi di modifikasi bagian mesinnya seperti ini sehingga powernya tuh lebih besar dan lebih enak lagi buat dikendarai Jadi seperti itu aja video kita kali ini terima kasih buat owner dari Innova Venturer Black 2GD di follow ya Instagramnya buat ngeliat aktivitas sehari-hari dari mobil ini Dan kalau buat temen-temen yang suka dengan video ini bisa tolong komentar di bawah kira-kira nge-review Innova atau Fortuner cumi-cumi mana lagi ya silahkan komentar di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya